Cerita insiden laga final sepak bola SEA Games 2023 yang akhirnya menjadi sorotan di mana-mana juga di amini oleh Effendi Ghazali, salah satu tokoh publik. Sekaligus fans sepak bola yang juga ikut menyaksikan langsung pertandingan itu dari tribun penonton di Kamboja. Soal ketendangan yang sempat terjadi, kan sampai ada baku hantam waktu itu kan? Ya kan korban itu manajer tim Mas Indonesia. Siapa? Sumarji ya? Saya udah nyebut General Sumarji sekarang, karena 32 tahun loh ya. Tapi gini Bang Ege, perspektif penonton, kacamata penonton, waktu itu sebetulnya kejadian apa sih Bang? Nah kalau saya melihatnya begini, sangat tenang tuh melihat di depan. Jadi karena sudah kena prank, pemain kita ini merayakan lah gitu ya. Itu berarti bentar, waktu skornya itu 2-1? 2-1. Terang di kedua-dua ya? Iya kan? Pelanggaran kan? Sebagian musnah pemain kita udah masuk loh, masuk pelatih, udah masuk lapangan. Ada juga yang bawa bendera. Lepangan juga tuh? Itu kalau masuk ke lapangan gak ada masalah. Kenapa? Bawa bendera lewat ke sisi pemain Thailand. Namanya orang mau bawa bendera keliling lapangan, bisa dong. Tapi itu dari Timnas Indonesia? Iya. Tapi bisa dong. Misalkan di mana-mana kalau Anda udah menang, boleh gak bawa bendera keliling gitu? Oke. Hah? Tapi disangka oleh orang sana provokasi. Karena belum selesai nih. Oke, nah karena itu gak apa-apa kan? Bagduk-dakduk sedikit lah. Lalu masuk, dua sama. Saking bahagianya mereka, giliran mereka meledek ke tempat kita. Gitu oke. Pikirnya tadi tuh meledek. Tapi Pak Sumarji ini justru berusaha melerai supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi mungkin dalam konteks itu agak seperti memukul lah gitu. Atau barangkali betul-betul niatnya kesel memukul, sehingga besok paginya selesai kita siaran langsung buat laki-laki. Ketika kita lagi ngobrol, saya, coach Indra Sabri sama Pak Sumarji, tiba-tiba ada salah satu official KPSS yang ngasih tau, ini ada yang mau dateng. Boleh gak gitu. Saya bilang, siapa? Katanya yang ngumar. Katanya dari? Oh, dari Timnas Thailand-nya? Iya. Berapa orang, Pak? Satu aja, satu. Ini memang keliatannya yang agak tertangkap kamera di gambar-gambar banyak itu yang satu ini. Dan Pak Sumarji ingat, orangnya besar, pangannya besar gitu. Dan yang dateng. Dan kenanya itu agak berat loh, karena dia sampai di papat. Yang dateng waktu itu di, apa namanya, di kantor itu memang. Bukan di kantor, pas lagi sarapan pagi. Sarapan pagi itu memang. Iya benar. Dia ngukul. Oh iya, dia dateng. Dia betul-betul. Oh dia dateng dalam masa igres kurang lebih, dia mengatakan, dia minta maaf betul sama manajer kita. Ada coach Bima juga sama-sama meluk. Tapi kemudian dia menjelaskan, saya mohon maaf betul karena waktu marit itu terbawa suasana katanya. Dan kita tetaplah sesama ASEAN, sesama. Dan kita kan sama Indonesia sudah dekat, gitu-gitu. Jadi waktu itu, dan saya bilang abadinya gak apa-apa. Ini bukti bahwa sepak bola itu menyatukan durinya. Iya, saya dengar waktu itu pagi dia omong gitu. Iya, iya. Jadi, nah. Dan yang lebih seru lagi kemudian. Kan saya gak mau mendengar cuma satu perspektif aja kan. Dari kenapa dia sampai mau datang ke kita untuk minta maaf. Nah besoknya saya ke Thailand, tanya-tanya sama fans Thailand di sana, saya tanya. Anda nonton final? Nonton dong, katanya. Saya tes. Berapa hasilnya? Indonesia 5, Thailand 2. Oh bener deh, penonton ya kan? Bagaimana menurut Indonesia? Menurut Anda Indonesia? Buh, Indonesia bagus katanya. Good. Kalau Thailand gimana katanya? Ini bener-bener kalimatnya dia nih, bukan kalimatnya. Sims Thai boxing katanya. Jadi dia bilang, tapi dia lucu, sambil tertawa gitu. Tapi dia bilang, itu Thailand mainnya seperti Sims like Thai boxing katanya gitu ya. Tapi habis itu kan kita bilang, sudah salaman, sudah dapat dia kembali. Tapi itulah hebatnya anak-anak muda kita yang sekarang gitu. Pasca kedatangan tim Nas Garuda Muda kembali ke tanah air, keesokan harinya tim asuhan Indra Safri ini langsung bersiap mengikuti perayaan suksesi emas sepak bola pada Ajang Sea Games 2023 di Kamboja. Pawai kemenangan ini dimulai dari gedung Kemenpora hingga berakhir di kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Dan inilah suasana para fans sepak bola yang begitu antusias ikut merayakan keberhasilan merengkuh juara sepak bola se-Asia Tenggara. Jadilah juara, kita bayangkan bersama. Tersalah mereka, mu hanya cinta Garuda, kami selalu bersamamu. Terima kasih telah menonton!